Hai well Halo teman-teman balik lagi sama gue video kali ini sama kayak video sebelumnya cuma beda hewan saat ini gua mau bikin set up kandang tarantula ya kali ini gua akan coba set up kandang kandang tarantula sini ini jenisnya adalah braquipelma hamori sekitar udah sekitar berapa senti Hai tujuh senti enam senti juga punya braquipelma hamori tujuh senti Hai jenis braquipelma emang udah disarankan untuk para pemula yang mau coba pelihara tarantula karena dia tuh jina lemot dan low Venom Hai ada Venom nyujum melu Oke itu dia tarantulanya kita Mari kita mulai dengan set up kandang tarantula apa aja yang dibutuhin ikutin terus baik bareng yang pertama yaitu adalah gexnya kandang untuk tarantulanya disini ini gua menggunakan gex ukuran 22 cm x 7 cm ini menggunakan barang-barang yang ada di rumah aja karena ini nganggur dan ini tutupnya udah disolder dibolongin kenapa ini garis gini karena patah keinjek terus gua lem lagi jadi kayak gini patah kalau kalian mau beli ada juga di Tokopedia itu yang memang khusus untuk hewan tarantula nanti gua sisipin pada deskripsi box linknya untuk yang mau beli di Tokopedia ada juga ini dia untuk kandangnya nah yang kedua udah pasti alasnya untuk substrat Hai tarantulanya sendiri adalah kokopit Hai kokopit ini emang udah paling direkomendasikan untuk alas-alas reptil atau alas tarantula atau hewan-hewan lainnya gitu tapi nggak semua reptil pakai kokopit juga sih ada substrat lainnya lebih aman selanjutnya untuk mempercantik gexnya atau akrilitnya gua pakai ini batu koral Hai koralnya ini bisa didapetin di tukang ikat tukang aquarium Nah selanjutnya ada ini tanaman palsu Hai untuk lebih cantik nanti gexnya Oke segitu aja sedikit banget bareng-barengnya Hai udah nggak sabar lihat gimana caranya setup ikuti lagi well balik lagi ini kita sediain ini kita buka dulu tutupnya tahap yang pertama udah pastinya kita perlu masukin kokopitnya secukupnya aja kalau menurut kalian cukup-cukup udah jangan banyak-banyak dan jangan terlalu dikit juga Ayo kita masukin ke seluruh keks Hai jadi tebal ini untuk kokopit tebalnya kayak gini Oke yang kedua langsung aja masukin kita pakai batu koral ini jadinya kayak gini Hai selanjutnya mau pakai tanaman palsu tanaman palsu nya mau pakai yang cantik-cantik mau pakai ini tanaman palsu nya bisa dipojok aja sih nah udah kayak gini aja gampang banget parah Hai gampang banget nah tanah tola itu substratnya Hai dia agak lembab tapi jangan terlalu becek kayak kodok pacmen lembap lembap aja gitu kalau kokopit kalian dirasam kering gitu semprot aja disemprot ini sampai kokopitnya warna coklat tua Hai nah sampai kayak gini ini udah segini aja dan gampang banget cara setupnya parah gampang banget ya cuma butuh satu GX-nya udah pasti tanaman kalau mau pakai tanaman juga nggak papa ininya aja atau pakai batu ini ini udah cantik banget kan kayak gini kayaknya enak gitu dipandangnya untuk tutup untuk tutupnya langsung tutupin aja kayak gini dan saatnya untuk masukin tarantulanya ke sini oke kita masukin ya Ayo 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 masuk udah dibikin kanan sini 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 kebawah hai 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 yee do you like it do you like it Oh my god cantik banget kan ih lucu banget parah ini dia penampakan kamera belakang ini dia penampakan kamera belakang hai 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 gemes banget kemes banget kamu hei Hai by the way dia namanya bumi nggak tahu kayak lebih down to earth aja jadinya bumi namanya jenis berakipil mahamuri Oh my god lucu banget kan gampang Hai gampang banget guys para setupnya cuma perlu kokopit kokopit kalian tahu sendiri harganya murah banget nah ini tanaman ini juga murah banget 5000 bisa dapet dua ini juga kalau ini beli di tukang ikan itu satu kilo 15.000 kalian beli yang kecil-kecil aja jangan gede-gede hai 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 lucu banget itu dia cara setup paling mudah dan paling gampang bahan-bahan yang nggak ribet dicarinya untuk tarantula gimana bisa kan kalian bisa lah gampang banget soalnya Hai udah dulu ya guys coba kalian kasih ide-ide untuk buat video selanjutnya karena gue bingung gampang banget parah thank you kapan-kapan ketemu lagi temukan aku di Instagram disini nah makasih banyak udah nonton